ya kita masuk ke perusahaan IPO lagi bahas berapa nilai wajarnya ini kita lihat perusahaan Adi Kartiko Pratama stock code-nya NICE, dia sektornya basic material dan bergerak di bidang pertambangan biji nikel mendirikan tahun 2008 di daerah Konawe, Sulawesi Tenggara memang di daerah nikel sekarang kita bisa lihat book building-nya itu di 15-21 Desember harganya 430-530 kita taruh aja di 4,5 kita bisa lihat website-nya untuk melihat company profile-nya kita tidak akan membahas detail di analisa kualitatifnya tapi kita ke arah kuantitatif dengan menghitung nilai wajar dengan rumusnya Benjamin Graham melalui book security analysis dan intelligent investor pertama yang harus kita bongkar adalah prospektusnya dari prospektus kita harus lihat ke nilai atau jumlah saham yang beredar sebelum dijual ke publik sahamnya 6 miliar ini sebetulnya salah ini ya sebetulnya 602 ditambah segini 602 ini salah nih 7 mustinya nih disini nih disini ada salah nih disini mustinya dijual jadi 7 ini ada kesalahan nih di prospektus oke kesalahannya ada mesti begini nih kita hitung ya kita hitung dulu oke kita hitung berapa prospektusnya 6.082 0.20 ditambah yang dijual berapa tuh 12 16 4.04 jadi sebetulnya 729 nah ini dia nih 729 7.298 424 oke kita langsung lagi dalam prospektusnya kita buka laporan auditnya kita fokus di aset lancar nah ini ada beban dibayar di muka pajak dibayar di muka dan dihitung pajak ini harus kita kurangin ya yang ini jadi net karena asetnya akan ketemu dan kita cari nilai wajaran untuk 2 periode full year 2022 dan half year 2023 kita bandingkan dengan utang jangka pendek jangka panjang dan di PNL kita fokus pada laba periode yang sedang berjalan jadi tahun lalu itu 108 miliar tahun 2003 half year yaitu 40 jadi kira-kira ini ada penurunan nih kalau ini dianggap kalau ini di setahun kan kali 2 ya berarti 80-an turunnya lumayan banyak nih oke dia bayar dividen ada nih sekian dividennya juga 70 ribu lumayan bagus dan ini kita lihat lagi perolahan aktifat tetapnya ini ada 16 miliar dan 16 miliar kira-kira sama ya terus kita akan cari non-performing loan ada nih non-performing loan nya 2 tahun 327 sama terus kita cari lagi ini aktifat tetap nah ini capax nya ini penyusutannya tahun sebelumnya juga 16 ini 1,9 1,9 terus kita harus cari breakdown PNL nya nah ini penyusutan aset hak guna sama gak ada bisa cocokannya ada laba penjualan aktifat tetap laba selisih kursus kalau plus di minuskan kalau min di pluskan oke cadangan biutang penurunan nah ini juga claim juga oke kita sekarang masukkan ke dalam PNL nah kita gunakan ini nah ini liste shop nya ini gak segini sebetulnya ini bukan 6 harus ganti ini yang benar itu gak segini ini kita coba tadi hitungan kita udah sama-sama hitung tadi adalah 7 ah salah ya 6082 020 oke kita gak usah gini kita lihat perspektusnya tadi oke gak lama ini memang plus kita pluskan berapa tadi di kita cari nah ini kan dijual 12 16 404 ditambah 12 16 404 oke berapa nilai wajarnya gak berubah kan kalau pakai 2022 full year ya dengan harga 450 emang 450 IPO nya tadi kan kita lihat 450 disini sorry kan 450 ini harga terlalu mahal gak sampai 100 ini price to book value tinggi banget price earning nya terlalu juga tinggi tahun 2023 lebih parah lagi book value nya price to book value 63 price earning ratio 40 jadi ini terlalu mahal meskipun industri nya bagus ya nickel tapi dia pasang harga terlalu tinggi jadi kita jumpa lagi di pembahasan yang lain terima kasih